Nama saya Yuna Hernanda dari Lampung Langsung ke jinglenya Gimana ya, jadi kemarin kan dikasih lirik Liriknya doang, terus kita disuruh bikin instrumen, melodinya dan lain sebagainya Jadi yang pertama jelas tahapannya kita pelajariin liriknya Baid demi baid, kira-kira dengan baid seperti ini Pasnya dibuat berapa bar, berapa kali balik dan lain sebagainya Dari mulai song dan ref Kemudian tahapan berikutnya adalah menentukan genre Jadi saya kemarin pilih pop etnik Karena memang apa ya Pertama saya suka dengan etnik Yang kedua Anak muda zaman sekarang kan agak-agak jarang ya yang senang etnik Jadinya saya mencoba untuk mengangkat itu Biar kita yang berjiwa muda bisa kembali ingat Bahwa kita punya musik budaya Indonesia Setelah itu Baru kita bikin Melodi lagunya Dari mulai baidnya sama refnya Terus kemudian nada dasar Kita tentukan nada dasarnya seperti apa Yang pas dengan suara kita Kemudian bikin instrumen Saya ada beberapa instrumen Untuk etniknya Yang pertama ada kendang jahipong Terus saron, demung, angklung, drum, standar, bass, gitar, piano Terus untuk software-softwarenya VST sih kebanyakan pakai VST Setelah itu sudah Tag vokal Bikin video Upload Alhamdulillah ketemu Dewan juri yang keren-keren disini Alhamdulillah Alhamdulillah Dicatet toh Booyah dari nadi gitu loh Saya lupa Aduh Persepsi saya karena Vitasimin itu Bukan Bukan Khusus untuk laki-laki Kayak obat Stamina yang laki-laki Enggak Enggak Bera 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 Dan juga Dan juga Enggak Dan Enggak 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 Ini bisa Bisa Ini poin penting Ini benar Ini poin penting Awalnya Awalnya Mau ada suara cowok Cewek Eh Cewek Tapi karena Waktu itu Mepet Waktunya Akhirnya Yang cewek Tapi cowok Yang cewek Sudah rekaman Yang cowok Malah Waktunya Wah Mepet Kayaknya 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 Gak nyandak Nih Gitu Gak nyandak Gak nyandak Gak nyandak Dimulutkan Membuat segar Segar seharian Kelihatan Kelihatan Lalu Dia Casual Sporting Terus Ini Saya Reduk Mas Sorry Coba Enggak 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 usah Biasa aja Gitu loh Biasa aja Oke Halo Teman-teman Youtube Baik lagi di channel saya Yulahirnanda Dan sekarang Kami baru pulang Dari Lu kasih atas Mas Udiri gak Yalah Ulang Alhamdulillah Kita berdua Tidak Menang Tapi Disyuguri Kita demet Binggisan Kalau sini Jokowi Ini Buat tempat Setelah Dapat Kemisah saya sendiri Bukan Ini Binggisan Vita Simin Banyak Binggit Berbagai rasa Ini Agar Supaya Para Contestan Finalis Yang tidak menang Titik seriawan Dikasih ini Wah ada pulpen Sebenarnya Kelopan Arkobay Jaman dulu ya Oh Akhirnya Kelopan Arkobay Jaman dulu Sesara Kesemuan Gak masalah sih Kita sudah puas Kita sudah senang Bisa diajak Kita Simin Datang ke Jakarta Dijamu dengan sangat Oke ya Di hotel yang berbintang Kemudian makanannya enak Dan dia cek jalan-jalan Mas Sordek Menurut Mas Sordek Tadi gimana Tentang acara tadi Review-nya Acaranya oke Terus Pemenangnya juga layak Jadi Soalnya ya Mau kayak gitu Mau gak mau Selera juga Karena Kebetulan Finalis Semuanya Mungkin Juri layak semuanya Tapi karena juri Pasti punya pertimbangan lain Suleranya Beda-beda Jadinya ya Itu Dibilang itu Dan kebetulan Yang satu Yang menang Dari Jakarta semua Nah ini satu rombongan Dari Luar Luar Jakarta Semua Itu Semuanya Tuturun Dari bis Masuk ke hotel Semuanya Lemes Karena belum Memang kita Sini Maka nanti Itu buat temen-temen semua Ketika Anda lemas Dan Anda tidak bersemangat Anda harus hidup Pintasi Jadi yang jelas Jadi yang jelas kita dapat Banyak pelajaran dari ini Mas ya Kita bisa belajar dari temen-temen Peserta yang lain Kita ngobrol-ngobrol dengan mereka Kita digunakan musik mereka Terus kita sharing-sharing Dan artinya Ada banyak hal yang perlu Content Creator Dan kita inginlah pelajarin Dari content creator Yang di Ibu Kota Karena content creator Yang dari Ibu Kota Itu mereka lebih Ngerti pasar ya Jadi Misalnya yang ini Yang asal ini kan Lomba Jindul Kita simin Jadi Apa ya Mereka bisa ngerti Oh kalau jingle product ini Itu Harus seperti ini musiknya Harus dibikin seperti ini Aracemennya Melodinya dan lain-lain Sehingga Ketika jadi sebuah lagu Memang benar-benar Bisa ngenak di Di juri ya Ya Itu sih pelajarannya Jadi buat next event Untuk saya pribadi Dan untuk teman-teman lain Mungkin bisa belajar Dari asal ini Untuk bisa lebih Lebih semangat Dan lebih Bagus lagi Dalam membuat Satu buah karya Dan tak boleh mengerah Ya jadi Kemarin kan Saya udah Collab ya Sama Dona Hernanda Youtuber Gak seberapa itu Dan lagunya Banyak suka Jadi ya Kalian harus Subscribe lah Channel dia Kasian dia Punya talenta Tapi gak ada yang subscribe Goceng doang Goceng doang yang subscribe Cuma goceng doang Tahun ini Amin